Lu Ming diam-diam merasa takjub. Tempat ini sungguh aneh. Semakin dalam dia pergi, energi spiritual apinya akan semakin kaya dan ganas. Apa yang ada di bawah sana? Bagaimana area aneh seperti itu bisa terbentuk? Lu Ming sangat penasaran. Dia terus turun dan mencapai level 13. Ledakan. Gelombang energi spiritual api menghantam wajahnya. Lu Ming merasa seolah-olah dia baru saja masuk ke gunung berapi, dan aura panas memenuhi tubuhnya. Ki spiritual api ini terlalu abnormal. Lu Ming mengaktifkan konsep api untuk memblokir ki spiritual api di luar. Dia kemudian melihat sekeliling. Lantai 13 sangat kecil, hanya seukuran ruang rahasia biasa. Dinding di sekelilingnya telah berubah menjadi kaca berwarna merah menyala. Ruangan batu itu kosong. Lu Ming dapat merasakan energi spiritual api yang dahsyat datang dari bawah kakinya. Tampaknya Raja Beladiri dari keluarga kerajaan hanya bisa menggali sampai di sini. Dia tidak punya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Itu benar. Ki spiritual api di sini tak tertahankan bagi para penggarap tingkat raja biasa. Lu Ming merenung. Namun, meski ia baru berada di tahap awal alam Raja Beladiri tingkat 1, ia bukanlah raja biasa. Dia sangat kuat sehingga dia bisa membunuh Raja Beladiri Elefe 3. Dengan tiga alam niat yang melindunginya dan esensi sejatinya meledak, ki spiritual api di sini tidak dapat melakukan apapun padanya. Kalau begitu aku akan terus menggali dan melihat apa yang ada di bawah sana. Mata Lu Ming berkedip dan senjata spiritual tingkat kelima, pedang lebar, muncul di tangannya. Bas, Lu Ming menebaskan pedangnya ke tanah. Ada tiga jenis bidang niat pada pedang. Dentang, dentang, dentang. Saat pedang itu menyentuh tanah, seolah-olah menabrak balok besi. Percikan api beterbangan kemana-mana, tapi tanah masih terpotong-potong menjadi pecahan batu kaca. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan batu itu. Lalu, dia terus memotong. Segera, Lu Ming telah menciptakan lubang besar yang berlanjut ke bawah. Setelah sekitar 10 meter, Lu Ming mulai berkembang ke segala arah. Dua jam kemudian, sebuah ruangan batu muncul. Lantai 14. Di sini, ki spiritual api telah mencapai tingkat yang mengerikan, tapi dia masih tidak bisa melihat apa yang memancarkannya. Lu Ming mengerutkan kening. Ini karena dia sudah mencapai batasnya. Jika dia terus turun, dia takut dia tidak akan mampu menahannya dengan kekuatannya. Ini terlalu mengerikan. Ini luar biasa. Tidak peduli apa yang ada di bawah sana, saya khawatir itu sangat menakjubkan. Lupakan saja, aku tidak cukup kuat sekarang. Ketika saya memiliki kekuatan di masa depan, saya pasti akan menggali lebih dalam dan melihat apa yang ada di bawah sana. Lu Ming memutuskan dalam hatinya. Masih ada belasan hari sebelum kenaikan Hua Chi. Saya bisa berkultivasi di sini. Ki spiritual api di sini sangat kaya dan mengandung konsep api yang kuat. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengolah dan memahami konsep api, yang pastinya jauh lebih kuat dari dunia luar. Lu Ming segera duduk bersilah, dan sembilan garis keturunan naga muncul. Dia membuka mulutnya, dan ki spiritual api yang mengepul berkumpul di mulut naga itu. Ki spiritual api yang ganas dimurnikan oleh garis keturunan sembilan naga dan langsung diubah menjadi esensi vital. Pada saat yang sama, Lu Ming memperluas kesadarannya dan mulai memahami konsep api. Seperti yang diharapkan, memahami konsep api di sini jauh lebih cepat daripada di luar. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api perlahan semakin dalam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Hanya tinggal 2 hari lagi sebelum kenaikan Hua Chi. Lu Ming akhirnya mengakhiri budidayanya dan berjalan keluar dari gua ion bumi. Lihat, Lu Ming keluar. Begitu Lu Ming keluar dari gua bumi, dia mendengar jeritan nyaring. Kemudian, dia melihat sekelompok besar gadis menatapnya dengan mata berbinar. Apakah itu sang juara Wang Lu Ming? Dia sangat tampan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya sudah tergoda. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2 Aku ingin menikah dengannya. Setidaknya ada beberapa ratus gadis yang menatapnya dengan mata cerah. Mustahil. Saya sudah berkultifasi lebih dari 10 hari. Mengapa masih ada yang menunggu di sini? Lu Ming terdiam. Dia pindah dan meninggalkan tempat itu. Meninggalkan sekelompok gadis yang mendesah. Ibu kota Kekaisaran menjadi semakin hidup. Puluhan ribu kota di Kekaisaran Matahari yang terik telah mengirimkan utusan untuk memberi selamat kepada mereka. Tidak hanya itu, bahkan kerajaan lain pun telah mengirimkan utusan. Ibu kota Kekaisaran dipenuhi dengan suasana gembira. Di Taman Kekaisaran Istana Kekaisaran, tiga sosok duduk saling berhadapan di sebuah pavilion. Ayo, Bikrok, kita bertiga sudah lama tidak minum bersama. Ayo, temani aku dan tiga mangkuk besar. Huachi mengangkat semangkuk besar anggur dan berkata kepada seorang pemuda jangkung. Ketiganya adalah Lu Ming, Huachi, dan Pangsi. Beberapa hari yang lalu, Pangsi mengikuti kelompok sekte pedang mistik ke ibu kota Kekaisaran. Begitu Lu Ming keluar dari pengasingan, Huachi menyeret Lu Ming dan Pangsi keluar untuk minum. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Dia dan Pangsi sudah lama tidak bertemu. Adegan mereka bertiga yang sering minum-minum di asrama masih terbayang jelas di benaknya. Baiklah, aku akan minum bersamamu. Pangsi mengambil mangkuk besar itu dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia kemudian menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh. Dari kami bertiga, salah satu dari kami akan menjadi kaisar, dan yang lainnya adalah raja yang terkenal di dunia. Aku yang terlemah di antara kita semua. Saya hanya seorang kultifator alam master kelas 9. Batu besar, jangan berkecil hati. Anda adalah orang yang mantap dengan fondasi yang kuat. Prestasi masa depan Anda tidak terbatas. Di masa depan, saya mungkin harus menyerahkan posisi saya sebagai jenderal pembela negara kepada Anda. Lu Ming menepuk bahu Pangsi. Haha, kakak senior Lu Ming, saya tidak berkecil hati. Aku hanya turut berbahagia untuk kalian berdua. Ketika saya kembali ke desa di masa depan, saya akan mengatakan bahwa saya mengenal kalian berdua. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan iri. Pangsi tersenyum jujur. Yah, itu benar. Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa buku serta botol giyok muncul di atas meja. Lu Ming mengambil ketiga buku itu dan menyerahkannya kepada Pangsi. Batu besar, ada tiga manual teknik budidaya di sini, semuanya kelas bumi tingkat rendah. Mereka sangat cocok untuk kamu budidayakan, ambillah. Apa, seni rahasia tingkat bumi? Kakak senior Lu Ming, ini terlalu berharga. Aku tidak tahan. Pangsi melambaikan tangannya. Batu besar, ambil saja. Sejujurnya, saya tidak menggunakan teknik budidaya dan manual rahasia ini. Itu sia-sia. Anda harus mengambilnya dan mengolahnya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, Pangsi menerima hadiah itu. Dia sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Di kekaisaran matahari yang terik, metode budidaya atau keterampilan bela diri tingkat bumi yang rendah jelas merupakan salah satu yang terbaik. Huachi, buku-buku ini untukmu. Lu Ming menyerahkan buku-buku lainnya kepada Huachi. Terima kasih banyak. Huachi tidak mengikuti upacara dan menerimanya. Dia tahu bahwa mengingat tingkat kultifasi Lu Ming, dia tidak akan bisa menggunakan metode kultifasi dan teknik seni bela diri ini. Juga, pil ini dapat membantu Anda menerobos belenggu dan meningkatkan kultifasi Anda. Lu Ming menunjuk ke pil itu dan berkata kepada mereka berdua. Dia kemudian membagi pil itu menjadi dua bagian dan menyerahkannya kepada Huachi dan Pangsi. Banyak dari pil ini diperoleh dari cincin penyimpanan Raja Bela Diri, dan pastinya berkualitas tinggi. Setelah mereka berdua menyimpannya, mereka sangat bersemangat. Dengan panduan rahasia dan pil yang diberikan Lu Ming kepada mereka, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Setelah itu keduanya minum dan mengobrol. Mereka baru bubar setelah minum beberapa jam. Dua hari kemudian, di depan istana, ada sebuah lapangan sangat luas yang dipenuhi meja-meja. Ada banyak tentara lapis baja yang menjaga alun-alun, sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewatinya. Ada sebuah altar di alun-alun. Huachi mengenakan jubah naga. Di kelilingi oleh pejabat sipil dan militer serta penguasa kota, dia akan memuja langit dan leluhur, dan secara resmi menjadi kaisar kekaisaran matahari terbakar. Setelah pertemuan berakhir, tibalah waktunya diadakan jamuan makan yang mengundang seluruh dunia. Raja Juara, Jenderal Pembela Negara telah tiba. Kepala Keluarga Lu, Nyonya Lu telah tiba. Teriakan nyaring bergema di seluruh area. Lu Ming, Lu Yun Tian, dan Li Ping masuk dari luar. Pelayanmu yang rendah hati menyapa yang mulia. Rakyat jelata ini memberi hormat kepada yang mulia. Lu Ming, Lu Yun Tian, dan Huachi menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat. Juara Raja, Paman Lu, Bibi Lu, tolong hilangkan formalitasnya. Ayo teman-teman, silakan duduk. Huachi buru-buru menyambut mereka dan membantu Lu Ming dan dua orang lainnya berdiri. Lalu, dia duduk di samping mereka bertiga. Itu adalah kursi yang paling dekat dengannya. Pemimpin sekte-sekte pedang mistik telah tiba. Penguasa lembah-lembah awan merah telah tiba. Segera setelah itu, Lin Sui dan Ling Potian memimpin beberapa tetua berjubah emas dan beberapa elit muda ke arena. Semua orang pertama-tama memberi penghormatan kepada Huachi, lalu memberikan hadiah ucapan selamat. Setelah itu, beberapa kekuatan kecil dari Kekaisaran Matahari Terik juga mengirim orang untuk menyambut Kaisar baru dan memberikan hadiah mereka. Penguasa besar prefektur Matahari Kekaisaran Zhao telah tiba. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras membungkam seluruh tempat. Penguasa prefektur Matahari Agung, Lin Sui, Ling Potian, dan yang lainnya terkejut. Di sisi lain, ekspresi Lu Ming dingin. Dikatakan bahwa Tuan Rumah Besar Matahari adalah salah satu dari dua raja di Kekaisaran Darah Zhao dan telah hidup selama ratusan tahun. Di luar alun-alun, seorang lelaki tua berjubah Matahari masuk bersama puluhan lelaki tua dan lelaki kekar lainnya. Jin Yang, penguasa prefektur Matahari Agung, memberikan penghormatan kepada Kaisar Matahari baru yang terik. Dan EBSP, Guru Agung Prefektur Matahari memimpin kelompok itu dan membungkuk kepada Hua Chi, lalu menoleh ke Lu Ming. Rumah Matahari yang bagus, he he, aku bahkan belum pergi mencarimu, dan kamu sudah datang kepada aku. Lu Ming berdiri perlahan, aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Juara raja, itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Dan EBSP, wajah Master Gritsun Prefektur berubah dan dia berteriak. Oh, sebuah kesalahpahaman. Seratus ribu tentara matahari yang kuat di rumah matahari besar Anda sedang menyerang ke Kaisaran Matahari yang terik. Apakah ini juga salah paham? Lu Ming mencibir. Juara raja, itu salah paham. Saya sedang mengasingkan diri saat itu dan tidak tahu apa yang terjadi. Itu semua karena bawahanku tersihir. Segera setelah saya keluar dari pengasingan dan mengetahui hal ini, saya membunuh Panglima Tertinggi Legiun Matahari. Hari ini, saya di sini untuk meminta maaf kepada sang juara raja dan kalian semua. Dan EBSP, Tuan Gritsun Mansion dengan cepat menjelaskan. Dia benar-benar jujur dan tidak memiliki martabat yang seharusnya dimiliki seorang raja. Semua orang tahu di dalam hati bahwa ini semua karena Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, Guru Agung Prefektur Matahari tidak akan datang untuk memberi selamat kepada Huachi. Bahkan jika dia datang, dia akan datang ke sini untuk membalas dendam seratus ribu legiun matahari. Namun, karena Lu Ming, pihak lain tidak berani mengatakan apapun tentang kematian legiun seratus ribu matahari. Sebaliknya, dia datang untuk meminta maaf dengan menyedihkan. Dan EBSP, setelah mengatakan itu, penguasa besar prefektur matahari melambaikan tangannya dan banyak kotak muncul di tanah. Di dalam kotak itu terdapat berbagai macam senjata roh, pil, dan bahan pandai besi. Dan semuanya bermutu tinggi, banyak di antaranya berada di level 4. Juara raja, ini hadiah kecil dariku. Mohon diterima. Tuan Besar Prefektur Matahari tertawa. Dia memang sangat takut. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh banyak raja dalam satu pertempuran, yang membuat hatinya bergetar. Dia takut jika Lu Ming pergi ke Gritsun Mansion dengan marah, dia akan tamat. Dia hanyalah raja bela diri tingkat pertama dan mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Tuan rumah dari Gritsun Manor tersenyum meminta maaf dan menatap Lu Ming dengan mata penuh semangat. Hal ini membuat orang lain di lapangan merasakan segudang emosi. Di masa lalu, penguasa besar Prefektur Matahari adalah sosok legendaris yang berada di ketinggian dan memandang rendah semua orang. Mereka ingin melihatnya, tetapi mereka bahkan tidak dapat melihatnya. Sekarang, orang seperti itu seperti junior di depan Lu Ming. Dia tersenyum hati-hati. Hal ini membuat mereka merasa aneh. Beberapa anak muda begitu bersemangat hingga gemetar. Mereka mengepalkan tangan dan berteriak dalam hati, seperti inilah seharusnya seorang seniman bela diri sejati. Di masa depan, aku akan seperti ini juga, supaya aku tidak hidup sia-sia. Lu Ming tidak langsung menjawab. Dia memejamkan mata dan tampak berpikir keras. Master Agung Prefektur Matahari hanya melihat, tidak berani bersuara. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya dan berkata, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kerajaan matahari terbakar. Aku tidak akan menentangmu. Tapi ingat, jika kamu berani menyinggung kerajaan matahari terbakar lagi, aku secara pribadi akan merobohkan rumah besar matahari hingga rata dengan tanah. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Dan EBSP, penguasa rumah matahari besar dan para petinggi rumah matahari besar lainnya berkeringat dingin dan hati mereka menjadi dingin. Terima kasih, juara raja. Dan EBSP, orang-orang dari Gritsun Mansion menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih padanya. Kamu seorang tamu, duduklah. Lu Ming melambaikan tangannya. Dan EBSP, orang-orang dari Gritsun Mansion merasa seperti mereka telah diberikan amnesti dan menghela nafas lega. Mereka duduk. Malam Raja Bulan dari Kekaisaran Sembilan Malam telah tiba. Saat ini, teriakan nyaring terdengar. Seluruh tempat kembali sunyi. Raja Bulan Malam dari Kekaisaran Sembilan Malam juga merupakan ahli alam Raja Beladiri yang namanya mengguncang 36 negara Kaisaryun. Dia adalah ahli nomor satu di Kekaisaran Sembilan Malam. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan datang. Hua Chi, Lin Su Wei, dan yang lainnya sangat gembira saat mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus masuk bersama sekelompok orang. Haha, Ye Yue mengucapkan selamat kepada Kaisar Matahari Terik yang baru atas kenaikan tahtanya. Salam, Raja Juara. Malam Raja Bulan membungkuk sedikit pada Hua Chi, lalu dengan sungguh-sungguh kepada Lu Ming. Semua orang tahu bahwa malam Raja Bulan datang untuk Lu Ming. Silakan duduk, Raja Bulan Malam. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte dari Sekte tidak bisa kembali telah tiba. Pemimpin Agung-Agung dari Sekte Riang telah tiba. Raja Jin Kue telah tiba. Koma, setelah itu, teriakan keras terdengar. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Ini karena orang-orang yang datang semuanya adalah penguasa dari 36 negara Kaisar Yun. Mereka semua ahli dalam bidang bela diri Raja. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi di 36 negara Kaisar Yun. Mereka semua adalah orang-orang perkasa yang legendaris. Biasanya, mereka sulit ditangkap, tapi sekarang, mereka benar-benar datang ke sini bersama-sama. Akhirnya, di Pegunungan Yun Di, hampir semua raja dari delapan kerajaan menengah telah tiba. Totalnya ada lima belas orang. Kita harus tahu bahwa ada kurang dari 20 raja di 36 negara Kaisar Yun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar tingkatan raja telah tiba. Semua orang dari kerajaan matahari terbakar sangat bersemangat. Ini adalah suatu kehormatan dan kehormatan ini dibawa oleh Lu Ming. Semua orang tahu bahwa para ahli ini ada di sini untuk Lu Ming. Tingkat raja yang belum genap 20 tahun terlalu mengejutkan. Masa depannya tidak terbatas, jadi mereka tentu saja harus menjilatnya sesegera mungkin dan berteman dengannya. Ketika Lu Ming menjadi lebih kuat di masa depan, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berteman dengannya meskipun mereka menginginkannya. Raja Pembunuh, menurutku bekas luka di wajah ayahmu seharusnya sudah ada selama 10 tahun terakhir saya punya krim pagi kristal di sini. Meski tidak bisa menyembuhkan luka meridian ayahmu, itu sudah cukup untuk mengobati bekas luka ini. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Agung Kekaisaran Cloud Desolate dan berada di tahap tengah alam Raja Beladiri. Ia dikenal sebagai salah satu dari tiga orang terkuat di 36 negara Kaisar Yun. Dia mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming sangat gembira dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak dapat menyembuhkan meridian Lu Yun Tian, Lu Ming sangat gembira karena dia dapat menyembuhkan bekas luka di wajahnya. Terima kasih banyak, senior. Lu Yun Tian dan Li Ping juga membungkuk kepada Kaisar Agung Kekaisaran yang sunyi sepi. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Ini hanyalah tanda kecil penghargaan saya. Kaisar Agung Kekaisaran dari awan sunyi tertawa. Kemudian, semua orang mengambil tempat duduknya. Saat ini, hampir semua orang yang seharusnya berada di sini telah tiba. Tiba-tiba, Lu Ming mengangkat kepalanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, Yang mulia, Anda sudah lama menonton di sana, bukankah Anda harus menunjukkan diri Anda? Apa? Kata-kata Lu Ming mengejutkan yang lain, dan mereka semua melihat ke langit. Namun, langit sangat cerah. Tidak ada satupun awan yang terlihat, jadi dimanakah orang itu? Tanpa awan, bagaimana seseorang bisa bersembunyi? Mungkinkah Lu Ming salah merasakan? Pada saat ini, he he, seperti yang diharapkan dari sang juara raja. Untuk menjadi raja di usia muda, kamu sungguh luar biasa. Anda benar-benar bisa merasakan saya. Sebuah cibiran datang dari langit. Di saat yang sama, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut putih dan wajah dingin. Itu kamu, hantu tua dunia bawah dari Istana Hades. Saat Kaisar Agung Kekaisaran Yundesolate melihat lelaki tua ini, dia berteriak. Di medan perang, tingkat raja juga menjadi pucat karena ketakutan. Mungkinkah tetua ini adalah pembunuh terkuat di Istana Hades? Salah satu dari tiga ahli terkuat di 36 negara di Hutan Belantara Awan, dunia bawah, yang sama terkenalnya dengan pensiunan Kaisar Kerajaan Hutan Belantara Awan. Ini adalah nama yang akan membuat wajah orang berubah. Istana Hades adalah organisasi pembunuh nomor satu di 36 negara Kaisar Yund. Ia memiliki cabang di setiap kerajaan. Kerajaan Matahari Terbakar juga memiliki cabang Istana Hades, yang juga dikenal sebagai salah satu dari empat organisasi pembunuh utama Kerajaan Matahari Terbakar. Dapat dikatakan bahwa Istana Kerajaan Dunia Bawah adalah musuh seluruh rakyat di 36 kerajaan Kaisar Yund. Hampir setiap kekuatan besar memiliki seseorang yang dibunuh oleh Istana Kerajaan Dunia Bawah. Pada saat ini, kemunculan Netherworld membuat wajah banyak orang berubah. Kamu bersembunyi di langit dan bertingkah licik. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Jika Anda di sini untuk memberi selamat kepada saya, saya akan menyambut Anda. Jika tidak, pergilah. Mata Luming bersinar seperti kilat saat dia menatap dunia bawah. He he, juara raja, kamu memang muda dan terburu nafsu. Nada yang besar sekali. Yu Ming mencibir dan melanjutkan, Luming, kaulah yang seharusnya tidak muncul. Begitu Anda muncul, keseimbangan 36 kerajaan Kaisar Yund cepat atau lambat akan rusak. Oleh karena itu, sebaiknya kamu menghilang dari dunia ini. Kamu ingin membunuhku. Luming tersenyum tipis. He he, konon beberapa waktu lalu, kamu membunuh prajurit kerajaan bela diri LF3 awal. Saya hanya bisa mengatakan bahwa rumor itu sangat kuat, dan mereka yang menyebarkan rumor ini adalah orang-orang bodoh yang tidak memahami rahasia kerajaan bela diri sama sekali. Di ranah raja bela diri, mustahil bagi seorang pejuang yang baru saja menerobos ke ranah raja bela diri untuk melewati dua level dan membunuh prajurit ranah raja bela diri LF3. Begitu banyak orang, bodoh sekali. Mereka benar-benar mempercayai kata-kata seperti itu. Netherworld mencibir, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Kebangkitan Luming membuat istana Hades merasa terancam. Sekarang, istana kerajaan dunia bawah bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan di 36 negara Kaisar Yund. Banyak kekuatan yang kagum pada mereka. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Namun, Luming, seorang raja muda, telah muncul. Prestasinya di masa depan pasti akan melampaui pencapaiannya. Ketika saatnya tiba, istana Hades tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh Luming sepenuhnya sebelum dia dewasa. Kalau begitu kamu bisa mencobanya, kata Luming. Aku akan mencobanya, he he, aku akan mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari tangan Netherworld. Kilauan pedang itu sangat tajam dan sangat cepat. Tidak ada suara saat menusuk ke tenggorokan Luming. Cepat? Itu terlalu cepat. Dia telah melintasi ribuan meter dalam kehampaan. Dia cepat, tapi Luming lebih cepat. Suara mendesing. Tombak panjang itu pernah muncul di tangan Luming pada suatu saat. Dia menusukkan tombaknya dan mengenai cahaya pedang. Dentang. Dengan suara yang tajam, cahaya pedang terlempar. Bas! Cahaya pedang terbang kembali ke tangan Netherworld. Kamu punya beberapa keterampilan. Netherworld berkata dengan lemah. Sekarang, giliranku. Begitu dia selesai berbicara, Luming membubung ke langit dan terbang tinggi ke langit. Ledakan. Luming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Dia mengambil satu langkah ke depan. Langkah hentakan sembilan naga di surga telah melepaskan ketiga niat pada saat yang bersamaan. Energi yang sangat menakutkan meledak. Meledak menuju dunia bawah. Merusak. Suara pedang terdengar saat cahaya pedang keluar dari tangan Netherworld. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sinar pedang itu hancur di bawah kaki Luming. Di bawah kekuatan yang kuat, Netherworld terpaksa mundur lima hingga enam langkah. Ledakan. Segera setelah itu, Luming mengambil langkah kedua. Kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meletus. Sangat kuat. Ekspresi Netherworld berubah untuk pertama kalinya, dan menjadi sangat serius. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak saat dia meledak dengan kekuatan garis keturunannya. Pada saat yang sama, dia menikam dengan pedangnya. Hantu meratap dan serigala melolong di dunia. Cahaya pedang hitam menusuk ke depan. Dalam proses cahaya pedang, bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ledakan. Ledakan yang memekatkan telinga meletus antara langit dan bumi, dan seluruh ibu kota kekaisaran mulai berguncang. Of! Pada saat berikutnya, dunia bawah memuntahkan seteguk darah. Sosoknya mundur dengan cepat, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia terlalu kuat. Luming terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Dia sekarang percaya bahwa Luming benar-benar telah membunuh ahli alam Raja Bella diri tingkat ketiga tahap awal. Tapi sudah terlambat untuk mempercayainya sekarang. Itu karena Luming telah mengambil langkah ketiga. Surga Sembilan Naga menapaki langkah, tiga langkah berturut-turut, kekuatan terus menumpuk. Kekuatan langkah ini seperti lautan luas, tak terbatas dan tak berujung, menenggelamkan dunia bawah. Tidak, tidak, Netherworth melolong marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk keluar dari jangkauan sembilan langkah-langkah Surga Naga. Namun, semuanya sia-sia. Saat langkah sembilan naga surga mendarat, tubuh Netherworth retak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lalu, dia meledak di udara. Luming mengendalikan sembilan garis keturunan naga untuk melahap esensi darah dunia bawah. Pada saat yang sama, dia melepas cincin penyimpanannya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, nyala api muncul dan membakar mayat dunia bawah menjadi abu. Di bawah, banyak orang yang tercengang. Terutama para raja, mereka tidak bisa berhenti terengah-engah. Seluruh tubuh mereka terasa dingin, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Kekuatan Luming telah melampaui ekspektasi semua orang. Dunia bawah, yang namanya telah mengguncang 36 negara Kaisar Yun selama ratusan tahun, telah menyebabkan banyak orang menjadi pucat saat menyebutkannya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Luming dengan begitu mudah? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan sulit mempercayainya. Faktanya, sebagian besar raja yang hadir memiliki pemikiran yang sama seperti Yu Ming. Mereka tidak percaya bahwa Luming bisa membunuh Raja Beladiri tingkat ketiga tidak lama setelah dia menerobos ke alam Raja Beladiri. Lagipula, Raja Beladiri LV-3 jauh lebih kuat daripada Raja Beladiri LV-1. Alasan utama mereka berteman dengan Luming adalah karena potensinya. Mereka menghargai masa depannya dan bukan kekuatan tempurnya saat ini. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan tempur Luming telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untuk bisa membunuh Luming dalam beberapa gerakan, dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di 36 negara Kaisar Yun. Terutama penguasa prefektur Matahari Agung, tubuhnya sedikit gemetar. Kekuatan tempur Luming berada di luar imajinasinya. Jika dia ingin membunuhnya, dia tidak memerlukan satu gerakan pun. Setengah gerakan sudah cukup. Menakjubkan? Sungguh menakjubkan. Pahlawan memang datang dari masa muda. Sepertinya lelaki tua ini sudah benar-benar menjadi tua. Kaisar Agung Kekaisaran Awan Sunyi bereaksi dan menghela nafas. Itu benar. Juara Raja benar-benar favorit surga yang langka. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli terkenal di benua ini dan namanya akan mengguncang dunia. Segera, selusin Raja Bela diri semuanya tersenyum dan menyanjung Luming. Orang lain di tempat itu tercengang. Mereka menemukan bahwa para raja yang biasanya tinggi dan perkasa kini seperti orang biasa. Mereka akan menyanjung dan menyukai orang yang lebih kuat. Semuanya, beberapa masalah telah terpecahkan. Silakan duduk dan lanjutkan minum. Luming melambaikan tangannya. Setelah berkultivasi di gua bumi selama lebih dari 10 hari, budidaya Luming telah menembus ke tengah kerajaan Bela diri tingkat pertama. Kekuatan tempurnya juga meningkat. Luming tidak merasa aneh bahwa dia bisa menggunakan langkah ketiga dari langkah menapaki surga sembilan naga untuk membunuh dunia bawah. Perjamuan segera dilanjutkan. Namun, suasana hati setiap orang di perjamuan ini berbeda. Orang-orang di kerajaan matahari terbakar secara alami bersemangat. Dengan ahli seperti Luming yang bertanggung jawab, kekaisaran matahari yang terik pasti akan berkembang. Adapun orang-orang dari kerajaan lain, segala macam pemikiran terlintas di benak mereka. Perjamuan berlangsung selama 5 jam sebelum diumumkan selesai. Kerumunan itu perlahan bubar. Luming, Lu Yun Tian, dan Li Ping tinggal di ibu kota kekaisaran selama 2 hari sebelum mereka kembali ke keluarga Lu. Pada hari ini, Luming merasakan dan terbang menuju Sekte Pedang Mistik. Ketika Luming tiba di Sekte Pedang Mistik, langit di atas Sekte Pedang Mistik dipenuhi dengan darah. Itu adalah kepompong darah yang dibentuk oleh mayat darah bermata emas. Sepertinya evolusi telah selesai. Bas, kepompong darah itu bergetar, dan kidarah di sekitarnya begitu kental sehingga tidak bisa hilang. Setelah beberapa lama, kidarah berkumpul menuju kepompong darah dan menghilang. Kaca, kemudian, kepompong darah itu pecah, dan sesosok tubuh yang kuat keluar. Ia memiliki mata emas, kabut berwarna merah darah, dan kulitnya berubah menjadi emas pucat. Rambut dan taringnya telah hilang, dan dia tampak seperti orang normal. Aura mengerikan menyebar dari tubuh mayat darah bermata emas itu. Seorang raja, inilah aura seorang raja. Mayat darah bermata emas berhasil berevolusi menjadi raja sejati setelah menyerap darah lima hingga enam raja dan darah ratusan ribu tentara. Menguasai, ketika mayat darah bermata emas melihat Luming, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Ia membungkuk pada Luming. Mata emas, kamu bisa bicara. Luming tertegun dan bertanya. Ya, saya secara alami dapat berbicara setelah menembus tingkat raja. Zombie darah bermata emas itu membungkuk. Seperti yang diharapkan, legenda mengatakan bahwa ketika binatang iblis mencapai tingkat raja binatang iblis, ia juga dapat berbicara. Sepertinya level raja memiliki celah yang sangat besar. Jantung Luming berdetak kencang. Dia mengeluarkan satu set pakaian dan melemparkannya ke mayat darah bermata emas itu. Pakailah pakaianmu. Ya Tuhan, mayat darah bermata emas mengambil pakaian itu dan memakainya. Golden Eye, kembalilah ke keluarga lu bersamaku. Anda akan bertanggung jawab atas keselamatan orang tua saya di masa depan. Luming menginstruksikan. Ya, zombie darah bermata emas itu membungkuk dan menerima perintah itu. Luming sangat gembira karena mayat darah bermata emas itu telah menjadi raja. Awalnya, dia khawatir tentang keselamatan Lu Yuntian dan Li Ping, tetapi sekarang setelah mayat darah bermata emas itu menembus ke tingkat raja, dia jauh lebih nyaman karena mayat itu melindungi Lu Yuntian dan Li Ping. Dalam sekejap, mereka menuju keluarga Lu. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke keluarga Lu. Ketika Lu Yuntian mengetahui bahwa mayat darah bermata emas telah berevolusi menjadi seorang raja, dia terkejut, kemudian terkejut. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Setelah tujuh hari, bekas luka di wajah Lu Yuntian telah hilang sama sekali. Tidak ada satupun bekas luka yang tertinggal. Dia telah mendapatkan kembali ketampanannya yang biasa dan tampak 60-70 persen mirip dengan Lu Ming. Lu Ming, Li Ping, dan yang lainnya sangat gembira. Saat ini, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuntian dan Li Ping. Sudah waktunya untuk kembali ke Istana Surgawi Surga Empirean. Setelah Li Ping mengingatkan, Lu Ming naik ke udara dan pergi dalam sekejap. Namun, dia tidak segera pergi ke Istana Kaisar Surga. Sebaliknya, dia datang ke ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Yun de Solate. Itu karena masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Meskipun Netherwar telah dibunuh oleh Lu Ming di Istana Kerajaan Dunia Bawah, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya di bawah. Jika Lu Ming pergi, pembangkit tenaga listrik ini mungkin akan merugikan keluarga Lu Ming. Dia harus menyingkirkan momok ini terlebih dahulu. Di 36 negara Kaisar Yun, orang yang paling mengetahui Istana Kerajaan Dunia Bawah tidak diragukan lagi adalah Kaisar Kekaisaran Yun de Solate. Kedatangan Lu Ming mengejutkan Kekaisaran Yun Huang. Tentu saja, mudah untuk bertemu dengan Kaisar Agung Kerajaan Hutan Belantara Awan. Pensiunan Kaisar dari Kekaisaran Klaut de Solate disebut Huang Su. Ketika dia mendengar bahwa Lu Ming akan berurusan dengan Istana Hades, dia tentu saja sangat gembira. Juara Raja, Kekaisaran Klaut de Solate saya telah menyelidiki Istana Hades selama hampir 100 tahun. Meskipun markas Istana Hades sangat rahasia dan kami pikir tidak ada yang mengetahuinya, sebenarnya saya sudah lama mengetahuinya. Dulu, aku takut dengan kekuatan Dunia Bawah, jadi aku tidak menyerang markas besar Raja Dunia Bawah. Sekarang Dunia Bawah sudah mati, saya bisa menyingkirkan momok ini, kanker ini. Kata Huang Su, sangat gembira. Senior Huang, kami tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Kita berdua saja sudah cukup. Kata Lu Ming, baiklah, aku akan segera mengantarmu ke sana. Kata terpencil. Setelah itu, Lu Ming dan reruntuhannya terbang keluar dari ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Yunhuang dan menuju ke utara. Sisi utara Pegunungan Awan Kaisar sangat terpencil. Ada gunung di mana-mana, dan binatang iblis yang kuat berkeliaran. Tidak ada kerajaan di sini, dan tidak banyak orang yang selamat. Lu Ming dan reruntuhan sampai ke sebuah danau yang luas. Sejauh yang saya tahu, ada alam semesta lain di bawah danau ini. Markas besar Istana Hades berada tepat di bawah danau ini. Kata terpencil. Ini memang rahasia. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Ayo pergi. Kemudian, Lu Ming dan reruntuhannya bergegas ke danau. Dengan esensi sejati menutupi tubuh mereka, keduanya diam-diam menuju ke dasar danau. Danau itu sangat dalam. Bagian terdalam sebenarnya memiliki kedalaman seribu meter. Tidak banyak lumpur di dasar danau. Sebagian besar terbuat dari bebatuan halus. Di tengah bebatuan terdapat retakan selebar dua meter. Ada tulisan di celah yang menghalangi air danau, sehingga danau tidak bisa mengalir masuk. Jelas sekali bahwa, markas Hades berada tepat di bawah. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan diam-diam melewati prasasti. Setelah melihat prasasti itu, matanya tiba-tiba terbuka. Di bawah mereka, sebenarnya ada beberapa gua bawah tanah yang terbentuk secara alami yang membentang ke segala arah, sangat luas. Di depannya, dia bisa mendengar suara-suara samar. Keduanya bergerak maju. Di sebuah gua kecil, beberapa pembunuh berjubah hitam dari Istana Hades sedang berbicara. Lu Ming dan reruntuhannya melintas dan beberapa pembunuh jatuh tanpa suara. Kemudian, mereka berdua terus masuk lebih dalam, membunuh lebih banyak lagi pembunuh dari dunia bawah. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap pembunuh dari Istana Kerajaan Dunia Bawah berlumuran darah. Mereka semua dibayar untuk membunuh. Tak terhitung banyaknya orang tak bersalah yang tewas di tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap orang pantas dibunuh. Dalam waktu singkat, ratusan orang tewas di tangan keduanya. Serangan musuh, serangan musuh. Akhirnya, seseorang menemukan Lu Ming dan reruntuhannya. Teriakan ketakutan mereka menyebar di gua bawah tanah. Ledakan, ledakan. Sejak mereka ditemukan, mereka berdua tidak perlu menyembunyikan aura mereka. Keduanya meledak dengan kekuatan penuh dan menyerang dengan momentum yang menghancurkan. Tidak ada yang bisa menghentikan keduanya. Harus dikatakan bahwa Istana Kerajaan Dunia Bawah memang sangat kuat. Ada enam pembangkit tenaga listrik Kerajaan Beladiri di gua bawah tanah ini. Namun, yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak ranah Raja Beladiri LF2. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Lu Ming dan Huang Su dan mereka dengan mudah dibunuh. Dan EBSP, ledakan yang memekatkan telinga meledak di gua bawah tanah, dan mulai bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada akhirnya, seluruh gua bawah tanah runtuh. Bas, bas. Dua sosok bergegas keluar dari dasar danau dan berdiri di kehampaan. Tentu saja, itu adalah Lu Ming dan reruntuhannya. Di bawah, air danau bergejolak. Karena runtuhnya gua bawah tanah, pusaran air besar terbentuk. Air danau mengalir turun dan menenggelamkan gua bawah tanah sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun yang lolos dari Istana Hades. Haha, ini bagus sekali. Champion King, terima kasih kepada Anda. Kami dapat menyingkirkan kanker di Pegunungan Awan Kaisar. Huang Su tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Senior Huang, kamu terlalu sopan. Saya hanya melakukannya demi kenyamanan. Oh benar, aku harus merepotkanmu dengan sisa cabang Istana Kerajaan Dunia Bawah. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Hahaha, tidak masalah. Segera setelah aku kembali, aku akan segera menyarukan kepada semua negara untuk mengepung dan memusnahkan orang-orang dari Istana Raja Dunia Bawah. Kata Huang Su sambil tersenyum. Itu bagus, maka junior ini akan pergi. Dengan itu, Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke Cakrawala. Dia jenius. Saya ingin tahu ketinggian apa yang akan dia capai di masa depan. Saya sangat menantikannya. Melihat ke arah mana Lu Ming pergi, reruntuhan itu bergumam pada dirinya sendiri. Lu Ming berjalan menuju Istana Ilahi Surga Empirean. Jarak antara Pegunungan Yun Emperor dan Kota Bintang yang tak terhitung jumlahnya lebih dekat. Lu Ming hanya menghabiskan tiga hari untuk kembali ke Istana Kaisar Surga. Kemudian, dia melaporkan misinya dan kembali ke halaman Langit Timur. Di Aula Besar Istana Guntur, wajah Master Istana Guntur sangat muram saat dia duduk di kursi di atas. Apa yang sedang terjadi? Sudah lama sekali, kenapa Cao Er dan Zhang Kong belum juga kembali? Juga, lima orang itu tidak mengirimiku pesan apapun. Guru Istana Guntur bergumam, merasa sedikit cemas. Sudah lama sekali, tapi Kiyu Chang Kong dan Sue Chow belum kembali. Ini memberinya firasat buruk. Mungkinkah Lu Ming benar-benar tidak mati? Itu tidak mungkin. Menurut apa yang dikatakan Suzong dan yang lainnya, Lu Ming pasti sudah mati. Terlebih lagi, meski dia belum mati, dia akan tetap mati saat mencapai Kekaisaran Matahari Terik. Tapi kenapa Chang Kong dan yang lainnya belum kembali? Apa yang terjadi? Sialnya, aku diawasi dengan ketat oleh angin eksentrik dan yang lainnya. Saya bahkan tidak bisa mengirim orang untuk mencari tahu lebih lanjut. Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Saat itu, ketika Suzong, Huang Jing, dan yang lainnya kembali ke Istana Surgawi-Surga Empir, mereka melaporkan bahwa mereka telah bertemu dengan orang-orang dari sekte mayat Surgawi dan bahwa pria kekar botak telah menyerang Lu Ming. Hal ini menyebabkan keributan besar. Tuan Istana Angin, Tuan Istana Api, dan yang lainnya sangat marah. Mereka telah mencurigai Tuan Istana Guntur pada saat pertama. Namun, Master Istana Guntur tentu saja menyangkalnya. Master Istana lainnya tidak memiliki bukti apapun dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Master Istana Guntur. Namun, mereka telah mengirim orang untuk mengawasi Guru Istana Guntur dan melihat apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, penguasa Istana Guntur sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di Kerajaan Matahari Terik. Dia juga tidak tahu bahwa orang-orang yang dia kirim semuanya telah dibunuh oleh Lu Ming. Tuan Balai, Tuan Balai, Pada saat ini, seorang pria muda berlari masuk dengan tergesa-gesa. Apa itu? Berbicara, kata Master Istana Guntur sambil mengerutkan kening. Tuan Balai, Lu Ming, Lu Ming telah kembali. Pemuda itu berteriak. Apa? Lu Ming tidak mati. Bagaimana mungkin? Apakah kamu yakin tidak salah? Tuan Istana Guntur tiba-tiba berdiri dari kursinya dan hampir berteriak. Itu benar. Saya melihatnya menyerahkan misi dengan mata kepala sendiri. Dia telah kembali ke halaman langit timur. Pria muda itu melaporkan. Sial? Sial, kenapa kecil itu belum mati? Bagaimana mungkin? Master Istana Guntur meraung. Menurut pengaturannya, Lu Ming seharusnya sudah mati. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari para murid sekte mayat surgawi, dia masih akan mati ketika dia kembali ke kekaisaran matahari yang terik. Tapi sekarang, Lu Ming telah kembali hidup-hidup. Mungkinkah seseorang diam-diam membantunya? Mungkin saja, sangat mungkin Tuan Istana dan Tuan Istana telah mengirim orang untuk membantunya secara rahasia. Pasti begitu. Cahaya di mata Tuan Istana Guntur berkedip-kedip terus-menerus. Lu Ming, bajingan kecil ini, aku tidak bisa membiarkannya hidup. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Tuan Istana Guntur. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan jimat giyok transmisi suara muncul di tangannya. Dia memindainya dengan pikirannya dan awalnya sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira. Keluarga Seng sebenarnya mengirim seseorang ke sini saat ini. Bagus-bagus-bagus. Bukankah Lu Ming punya dendam terhadap Seng Wushuang? Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menabur perselisihan antara keluarga Seng dan membunuh Lu Ming dengan tangan keluarga Seng. Tuan Istana Guntur sangat gembira. Pergi dan sambut keluarga Seng. Kemudian, Master Istana Guntur melangkah keluar. Di sebelah barat kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, lima sosok sedang menuju ke arah kota. Dari lima orang tersebut, satu adalah seorang lelaki tua berambut putih, sedangkan empat lainnya semuanya masih muda. Mereka semua berusia dua puluhan, tiga pria dan satu wanita. Mereka berempat memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki wajah yang dingin dan sombong, dengan ekspresi superioritas. Pada saat ini, dua sosok terbang keluar dari kota bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menyapa mereka berlima. Salah satunya adalah Seng Wushuang, dan yang lainnya adalah Master Istana Guntur. Hahaha, jadi itu Saudara Seng Yao. Apa yang membawa Anda ke bagian timur wilayah Tianxuan? Tuan, Istana Guntur menangkupkan tinjunya dan tertawa. Saudara Seng, bagaimana kabarmu? Saya memang datang ke sini untuk masalah kecil. Pria tua berambut abu-abu itu tertawa. Seng Wushuang memberi hormat kepada sesepuh kemuliaan suci. Seng Wushuang berjalan maju dan membungku hormat. N, Seng Yao memandang Seng Wushuang dan wajahnya menjadi dingin. Dia mengangguk sedikit sebagai jawaban. He he, Seng Wushuang, ku dengar kamu telah dianiaya dengan sangat kejam. Selain itu, Anda dianiaya oleh di Tian Divine Guard dari kelompok yang sama dengan Anda. Seng Wushuang, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Seng kami. Seorang pemuda dari keluarga Seng mencibir. Itu benar. Seng Wushuang, kamu benar-benar sampah. Anda sebenarnya dianiaya di bagian timur wilayah Tianxuan. Jika Anda kembali ke bagian tengah wilayah Tianxuan, Anda akan lebih buruk daripada sampah. Pemuda lainnya mencibir. Wajah Seng Wushuang memerah dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Terima kasih.